Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Megan. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini, menceritakan tentang seorang insinyur robotika di sebuah perusahaan mainan, yang membuat robot boneka yang menyerupai anak gadis. Robot tersebut diprogram agar menjadi teman sekaligus penjaga bagi anak-anak. Hingga suatu hari, petaka terjadi saat boneka Megan mulai hidup dan meneror penciptanya. Film yang diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan untuk bermain sky ke sebuah gunung es. Di sana terlihat seorang gadis kecil yang bernama Kibi, yang selalu sibuk dengan mainannya. Saat di tengah perjalanan, mobil keluarga Kibi sempat teromba ngambing karena hujan salju yang semakin lebat. Kemudian kedua orang tua Kibi memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, sampai truk pembersih datang untuk membersihkan salju yang ada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil truk pembersih datang dari arah yang berlawanan hingga menabrak mereka semua. Kemudian scene berganti dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Jema, yang pada saat itu sedang bekerja sebagai tim pengembangan di sebuah perusahaan mainan yang bernama Punky. Saat itu atasannya yang bernama David sangat marah besar, karena Jema tidak kunjung menyelesaikan pengembangannya membuat sebuah robot baru. Karena pada saat itu, perusahaan saingan mereka telah mengeluarkan boneka robot yang sama persis dengan yang mereka buat. Tidak hanya itu, perusahaan saingan mereka juga menjual mainan tersebut dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut membuat perusahaan Punky mengalami kerugian besar akibat persaingan itu. Kemudian David menyuruh Jema dan seluruh timnya, untuk segera menyelesaikan pengembangan apapun yang saat ini sedang mereka kerjakan. Saat mereka semua mulai melakukan uji coba, robot Megan mengalami kesalahan teknis hingga menimbulkan sebuah ledakan. Peristiwa tersebut membuat David sangat kesal dan marah pada Jema dan kedua timnya. Kemudian David memaksa Jema dan kedua timnya, untuk menyelesaikan pengembangan robot Megan sampai minggu depan. Tak lama kemudian, Jema mendapatkan telepon dari rumah sakit, yang memberitahu Jema mengenai kecelakaan keluarga Kidi. Dari kecelakaan tersebut, membuat kedua orang tua Kidi meninggal dunia. Sehingga Jema yang merupakan adik dari ibu Kidi, mendapatkan hak asuh untuk mengurus Kidi sementara waktu. Keesokan harinya, Jema pun membawa Kidi untuk tinggal di rumahnya. Setelah sampai ke rumah, mobil Jema langsung diserang oleh anjing milik tetangganya yang bernama Selia. Sudah berulang kali Jema meminta Selia untuk merantai anjingnya, namun ia tidak kunjung melakukannya. Karena Jema saat itu belum berkeluarga, ia merasa sangat kebingungan untuk mengurus dan menghadapi Kidi, yang kini menjadi tanggung jawabnya. Karena menjadi orang tua bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi membesarkan anak yang sedang mengalami trauma seperti Kidi. Untuk memulihkan mental dan perasaan Kidi, Jema memanggil seorang terapis anak yang bernama Lydia. Karena Jema berharap Lydia bisa membantu Kidi, di saat ia sedang fokus untuk menyelesaikan pengembangan robot miliknya. Pada malam hari, saat Jema bekerja, tiba-tiba Kidi datang menghampirinya. Hal tersebut membuat ia merasa sangat kesepian, karena pada saat itu Jema terlalu sibuk bekerja hingga tengah malam. Kemudian Jema mencoba menghibur Kidi dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya yang diberi nama Bruce. Ternyata Bruce dirancang untuk mengikuti setiap gerakan dari orang yang memakai sarung tangan yang menyambung sebagai koneksi. Namun robot seperti Bruce jaran disukai kalangan anak-anak, karena mempunyai ukuran yang terlalu besar dan harganya yang cukup mahal. Mendengar hal tersebut, Kidi pun berkata jika ia ingin mempunyai mainan seperti Bruce, dan tidak akan membutuhkan mainan lain. Mendengar hal tersebut, membuat Jema langsung termotivasi untuk segera menyelesaikan pengembangan robot Megan. Jema juga berpikir untuk membuat robot tersebut dengan bentuk anak-anak, agar biaya produksinya tidak begitu besar. Berkat kerja sama Jema dan kedua timnya, akhirnya robot Megan pun berhasil diselesaikan. Keesokan harinya, Jema dan kedua timnya langsung mengadakan tes pertama robot Megan. Di sana juga Jema memilih Kidi sebagai pengunduh utama, yang akan dihubungkan dengan robot Megan. Dalam waktu singkat, robot Megan mampu menghibur Kidi dan memberinya sebuah gambar yang berupa wajahnya. Melihat hal tersebut, David sangat terkesan dan kagum pada kecanggihan robot Megan. Dan mereka juga akan melakukan pemantauan selama dua minggu ke depan, untuk melakukan pengembangan robot Megan, agar bisa secepatnya dijual di pasaran. Setelah itu robot Megan dibawa pulang ke rumah Jema, dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari bersama Kidi. Ternyata kehadiran Megan berhasil menghibur Kidi, yang selama ini mengalami kesedihan atas peristiwa yang menimpanya. Megan juga bisa menjadi sosok sahabat yang selalu mendengarkan apapun yang diceritakan oleh Kidi, dan selalu menghiburnya. Selain menjadi sahabat, robot Megan juga mengajarkan banyak hal terhadap Kidi, mulai dari ilmu kehidupan sampai pelajaran di sekolah. Maka hal tersebutlah yang akan menjadi daya tarik robot Megan, yang akan membuat para orang tua tertarik untuk membelikan robot tersebut bagi anak-anak mereka. Sementara itu, gagasan pembuatan robot Megan sangatlah mengkhawatirkan, karena mainan tersebut seharusnya menjadi teman saat waktu senggang, bukannya menggantikan peran sebagai orang tua. Setelah dua minggu mereka lewati, robot Megan semakin terobsesi untuk selalu menjaga Kidi, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ketika Kidi sedang bermain anak panah, ia memberitahu Megan jika salah satu anak panahnya telah hilang. Kemudian robot Megan pun berusaha mencari kesekeliling rumah. Hingga pada akhirnya ia menemukan anak panah tersebut, telah melewati pagar pembatas rumah Celia. Saat Megan akan mengambil anak panahnya, tiba-tiba anjing peliharan Celia langsung menyerang Megan. Kemudian Kidi berusaha menyelamatkan Megan, hingga tangan Kidi pun digigit oleh anjing tersebut. Mendengar teriakan Kidi, Jema langsung keluar rumah dan melihat kondisi Kidi telah terluka. Kemudian Jema pun marah pada Celia, namun Celia malah menjawab, jika Kidi dan robotnya telah melewati pagar pembatas rumahnya. Kemudian Jema melaporkan peristiwa tersebut pada polisi setempat, agar Celia mendapatkan teguran. Namun polisi itu berkata, jika hukum tidak berlaku, karena Kidi masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian polisi itu menyarankan pada Jema, untuk memperbaiki pagar pembatas rumahnya, supaya anjing peliharaan Celia tidak bisa masuk ke wilayahnya lagi. Mendengar hal tersebut, membuat Megan sangat marah dan kesal, melihat Kidi terluka. Karena polisi tidak bisa membantu menyelesaikan masalah itu, maka Megan sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat malam hari, Megan keluar rumah dan mendekati kandang anjing tersebut untuk diberi pelajaran. Keesokan harinya, Celia terlihat mencari anjingnya di sekitar komplek, karena anjing tersebut telah hilang dari kandangnya. Celia juga mencurigai Jema, karena anjingnya hilang setelah peristiwa kemarin. Namun Jema tidak peduli, karena ia merasa jika bukan ia pelakunya. Ia juga lebih memilih untuk lebih fokus pada kesehatan Kidi, untuk memastikan jika keponakannya itu tidak terkena infeksi. Tiga minggu berlalu setelah mereka mulai melakukan uji coba pada robot Megan. Kemudian Jema berpikir jika hari itu adalah waktu yang tepat, untuk memperkenalkan robot Megan pada seluruh petinggi perusahaan dan para investor. Karena dari awal Kidi adalah pengunduh utamanya, maka Kidi harus terlibat dalam presentasi tersebut, meski ia dalam keadaan sakit. Saat presentasi sudah dimulai, Kidi terlihat tidak mengikuti arahan Jema, yang tiba-tiba menangis dan mengeluarkan semua isi hatinya di hadapan Megan. Melihat hal tersebut, lantas Megan berusaha menghibur Kidi, dan merekam semua kenangan indahnya saat bersama kedua orang tuanya. Kemudian Megan menyanyikan sebuah lagu yang membuat Kidi lebih tenang. Hal tersebut membuat para petinggi dan investor sangat tersentuh melihat hasil presentasi itu. Pemilik perusahaan pangki sangat kagum terhadap hasil kerja Jema, dan berniat untuk menaikkan pangkat Jema, serta meminta agar robot Megan segera diluncurkan. Saat berada di rumah, Jema terus berusaha mendekatkan diri pada Kidi, yang semakin dekat dengan Megan. Ternyata hal yang terjadi di presentasi sebelumnya, membuat Jema sadar, jika Kidi mulai menjauh darinya dan menjadi lebih dekat dengan Megan. Saat sesi terapis dengan Lydia, Megan terlihat siaga mengambil sebuah tisu, saat ia melihat Kidi sedang menangis. Hal tersebut membuat Lydia sadar jika kedekatan antara Kidi dan Megan sudah tidak wajar. Hari demi hari, Kidi mulai menjauh dari orang sekitar dan hanya fokus kepada robot Megan. Dan ia juga terlihat sudah tidak mau mendengar perkataan Jema, dan mulai membangkannya. Keesokan harinya, Jema mengajak Kidi untuk ikut melakukan kegiatan di luar rumah, bersama anak-anak seusianya. Di acara tersebut, terlihat anak-anak dikumpulkan untuk mengikuti sebuah permainan dan perlombaan. Di dalam permainan tersebut, Kidi dikelompokkan dengan seorang anak lelaki yang bernama Brandon. Saat berada di dalam hutan, terlihat Brandon sedang membuli dan menyakiti Kidi. Namun Megan tiba-tiba datang untuk membantu Kidi yang sedang dalam masalah. Brandon yang tertarik pada robot Megan, ia langsung membawa kabur Megan dan pergi dari sana. Kemudian Brandon memaksa Megan untuk berbicara sambil memukul dan menarik rambutnya. Hal tersebut membuat Megan mulai berbicara, dan menarik telinga Brandon hingga terputus. Melihat hal tersebut, membuat Brandon sangat ketakutan dan kabur dari hadapan Megan. Namun saat ia berlari, ia tersandung sampai ia terjatuh ke jalan dan tertabrak mobil hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Jema mulai bertanya pada Kidi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Brandon. Kemudian Kidi berbohong pada Jema, dan mengatakan jika Brandon lah yang mengambil Megan dari tempat mainan. Setelah itu Kidi mengatakan jika ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada Brandon. Saat berada di rumah, Jema didatangi oleh seorang polisi, yang meminta keterangan tentang anjing milik Selia yang tak berbicara. Namun Jema terus mengatakan, jika ia tidak tahu tentang hilangnya anjing milik Selia, meski Selia terus menuduhnya. Saat malam tiba, Kidi bertanya pada Megan mengenai kematian Brandon, dan bertanya apakah ia yang mendorongnya. Lalu Megan menjawab, jika selalu ada orang yang ingin mencelakai Kidi, maka dari itu ia akan selalu ada untuk melindunginya. Saat malam hari, terlihat Selia masih mencari anjing peliharaannya di luar rumah, lalu ia mendengar suara dari sebuah gubuk tua yang ada dekat rumahnya. Ketika Selia sudah sampai di gubuk itu, ternyata Megan sudah ada di dalam gubuk tersebut untuk menunggunya. Tiba-tiba Megan menyerang Selia dengan semprotan air bertenaga tinggi hingga tewas. Keesokan harinya, polisi kembali mendatangi rumah Jema dan menanyai tentang kejadian yang menimpa Selia. Polisi tersebut mulai mencurigai Jema, karena ketika peristiwa kematian Brandon pun Jema ada di sana. Jema pun mulai merasa jika ada sesuatu yang tidak beres pada semua peristiwa yang terjadi. Maka dari itu ia mulai mencari petunjuk dan memeriksa rekaman video yang ada di dalam memori Megan. Akan tetapi semua rekaman video yang terjadi dua hari terakhir, tidak tersimpan dalam memori Megan. Tiba-tiba Megan muncul di hadapan Jema, dan mengatakan jika ia mengetahui bahwa Jema mulai mencurigai dirinya. Kemudian Jema bertanya pada Megan apakah ia melukai orang lain. Namun Megan berbohong dan berkata jika ia tidak melakukan hal tersebut. Saat itu Jema terlihat berusaha mematikan sistem Megan, namun Megan menolak perintahnya. Hingga pada akhirnya, Jema mengelabuinya dan mematikannya secara manual. Keesokan harinya, Jema kembali membawa Megan ke perusahaannya untuk menjalankan beberapa tes. Saat itu Kidi terlihat sangat histeris, karena tidak terima melihat Megan diperlakukan seperti itu. Setelah sampai di sana, Kidi kembali melakukan hipnoterapi bersama Lydia. Sementara itu, kedua rekan Jema tidak percaya jika robot Megan bisa melukai orang lain, apalagi sampai membunuhnya. Lalu Jema menjawab jika ia juga tidak mengerti pada semua hal yang terjadi. Kemudian Jema meminta kedua rekannya, untuk menggagalkan peluncuran robot Megan ke pasaran. Namun berita mengenai peluncuran robot Megan sudah disiarkan oleh beberapa media, dan iklan Kidi dan Megan pun sudah dibuat untuk meyakinkan para pembeli. Sementara itu, Kidi semakin tidak bisa mengendalikan diri, dan mengancam Lydia yang saat itu sedang bersamanya. Lalu Jema berusaha menenangkan Kidi, namun Kidi malah menampar Jema. Setelah itu Kidi langsung meminta maaf pada Jema, dan berkata jika ia menjadi gila, jika ia harus berjauhan dengan Megan. Lalu Jema berkata jika Kidi memang sewajarnya bersedih, karena ia sudah kehilangan kedua orang tuanya, dalam peristiwa yang sangat mengerikan. Bahkan Megan juga tidak akan pernah bisa memperbaiki hal tersebut, namun Jema yakin jika Kidi bisa melewati hal itu. Sementara itu, David terlihat sedang sibuk mempersiapkan peluncuran robot Megan yang sebentar lagi akan digelar. Namun Jema malah membawa Kidi pulang ke rumah, dan menghindari acara peluncuran tersebut. Sebelum Jema pergi, ia sempat menghubungi Tess, untuk membatalkan acara peluncuran robot Megan. Namun sebenarnya orang yang menjawab telepon Jema bukanlah Tess, melainkan Megan yang terhubung pada ponsel milik Tess. Mengetahui hal tersebut, Tess merasa sedikit curiga, dan memeriksa nomor miliknya pada histori milik Megan. Kemudian Tess meminta Cole untuk melepaskan semua kabel yang terhubung pada robot Megan. Setelah Cole melepaskan semua kabel yang terhubung pada robot Megan, tiba-tiba Megan menyerang Cole, dan mencekik lehernya dengan kabel. Setelah itu, Megan muncul di hadapan David, dan menari sambil mengambil sebuah pedang untuk membunuh David. Hurt yang berada di sana, ia juga menjadi korban kemarahan robot Megan yang semakin agresif. Saat lift tersebut turun ke lantai bawah, mayat David dan Hurt sudah tergeletak di dalam sana. Hal tersebut membuat para pengunjung berteriak ketakutan melihat mayat David dan Hurt. Lalu Megan segera pergi dari tempat tersebut, dan mengendarai sebuah mobil otomatis untuk pergi ke rumah Jema. Jema yang sedang memastikan Kidi sudah tertidur, ia memeriksa semua ruangan yang ada di rumahnya. Setelah itu ia terkejut melihat Megan sudah berada di sana. Terlihat Megan sangat marah pada Jema, karena ia berusaha untuk menghancurkannya. Lalu Jema menjawab, jika Jema melakukan hal tersebut karena Megan telah melukai dan membunuh orang lain. Saat Jema berusaha menonaktifkan Megan, ia marah dan langsung menyerang Jema. Mendengar keributan tersebut, Kidi langsung terbangun dan mencoba untuk memeriksanya. Akan tetapi Megan tidak ingin Kidi melihat semua hal yang terjadi, dan meminta Jema untuk menyuruh Kidi kembali ke kamarnya. Lalu Jema menyiram Megan dengan air hingga membuat sistemnya sedikit rusak. Hingga pada akhirnya perkelahian pun terjadi, dan Jema berusaha melawan dengan melemparkan semua benda keras pada Megan. Akan tetapi Megan lebih kuat karena tubuhnya terbuat dari titanium, meski dihantam oleh gergaji mesin. Tak lama setelah itu, Kidi datang dan melihat semua hal yang terjadi di sana. Kemudian Megan meyakinkan Kidi untuk membunuh Jema, agar ia dan Kidi bisa hidup bahagia bersamanya. Namun Kidi malah menyerang Megan dengan menggunakan robot besar yang bernama Bruce. Lalu Kidi menghajar robot Megan dan menarik tubuhnya hingga terputus. Namun Megan masih belum mati, dan berusaha menyerang Kidi. Kemudian Jema berusaha menyelamatkan Kidi dengan memukul Megan dengan sebuah tabung. Saat Megan hampir membunuh Jema, Kidi berhasil menghancurkan prosesor milik Megan, dan berhasil membunuhnya. Hingga pada akhirnya Jema dan Kidi pun selamat, dan polisi pun segera datang ke rumah mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih.